Andai kita berdoa persembaya kalah, bagaimana cara menukar jiwa? Ini bukan lagu tulus tentang cinta, tapi ini pertanyaan sedih yang lahir dari laga arema persembaya semalam. Pertanyaan sedih yang pasti diulang-ulang, dalam tangis seorang ibu yang melihat anaknya berpulang. Kenapa bukan nyawaku saja yang hilang? Mengapa harus anakku? Mengapa harus bocah sekejap itu? Adakah yang bisa menukar dan mengembalikan jiwa yang hilang? Bukankah kita sepakat dan sering membaca tulisan di kaos supporter? Tidak ada sebak bola seharga nyawa manusia. Tidak ada poin dalam sebak bola yang lebih penting ketimbang nyawa. Sebagai bonek, kalau boleh berandai-andai meminta dan berdoa, mungkin lebih baik persembaya kalah daripada harus ada yang kehilangan nyawa. Pasti tak ada ibu yang raung dalam tangis menatap si kecil yang terbujuk kaku. Saya melihat kesedihan itu dalam sebuah video yang viral. Pasti semua baik-baik saja. Mungkin hanya akan ada umpatan di sosial media. Bukan hilangnya nyawa. Andai kita berdoa persebaya kalah semalam. Tragedi terburuk dalam sejarah sepak bola Indonesia dan mungkin dunia tak akan pernah terjadi. Ratusan nyawa selamat. Ratusan orang akan kembali bertemu keluarganya. Anak, istri, suami, ayah, ibu. Tetap akan ada ayah yang begitu datang ke rumah langsung berguling-guling bercanda dengan si kecil di kasur mungil mereka. Tetap akan ada ayah yang bangun pagi, menyalakan motor, dan menghantar anaknya ke gerbang sekolah. Sekali lagi, andai kita berdoa persebaya kalah semalam, tapi kita semua sadar, tak ada yang tahu tentang apa yang akan terjadi. Semuanya mesti jadi refleksi diri. Hilangnya nyawa karena rusuh sepak bola seperti ini harus terjadi yang terakhir kali. Puisi Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Dari Surabaya kita kirimkan doa terbaik untuk seluruh korban. Kota Surabaya kita kirimkan doa terbaik untuk seluruh korban. Kota Surabaya kita kirimkan doa terbaik untuk seluruh korban. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.